Bermacam bentuknya ujian Tuhan yang dibebankan pada insan Semata-mata tuh menguji iman pembeda yang takwa dan durhaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para komentator yang teramat saya banggakan Sahabat aksi yang insyaallah Allah muliakan Belum hilang dari ingatan kita sebagai bangsa Indonesia Mengalami berbagai macam kepahitan, berbagai kepedihan, gelisah dan resah karena hidup susah Akibat berbagai macam krisis yang melanda Dimulai dari krisis sandang dan pangan, krisis ekonomi Belum lagi fenomena alam yang tidak bersahamat Gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan kini banyak yang membicarakan virus Selama hidup di dalam dunia, takkan sunyi dari ujian Lenyap yang satu datang yang lainnya, begitulah tiada putusnya Sahabat aksi, inilah barangkali 14 abad yang lalu Telah Allah firmankan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقُسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْسَمَرُوْتِ Dan akan kami uji kamu sekalian dengan berbagai macam kejadian Sedikit rasa takut dan kelaparan Dan kurangnya harta, hilang nyawa dan buah-buahan Yang dimaksud ayat ini Allah telah menimpakkan kepada kita Dan ini berlaku sepanjang masa Artinya tidak berlaku kemarin saja Apa yang Allah katakan? Yang pertama, مِنَ الْخَوْفِ Allah timpakan rasa takut Bukan hanya kepada orang awam seperti kita Bahkan para ulama, profesor, dokter sekalipun Pernah dilanda rasa takut Yang kedua, وَالْجُوعِ Dan kelaparan وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ Dan berkurangnya harta Maksudnya bukan hartanya yang berkurang Tetapi nilainya yang telah hilang Sahabat aksi, contohnya banyak orang yang hartanya berlimpah Ruah, duitnya puluhan miliar Perusahaannya berjajar Sawahnya puluhan hektar Tapi masih saja getar Berusaha mengumpulkan harta dengan cara yang telah diharamkan Apalagi yang Allah timpakan Wal'anfus, hilangnya nyawa Begitu entengnya nyawa lepas dari badan Teringat ketika di jalanan Terdengar derung mesin yang membagikan telinga Seketika terdengar Tampak manusia masih muda terbujur kaku Karena kecelakaan Belum lagi hilang nyawa karena penyakit yang aneh-aneh Cikungunya, flu burung dan kini mikroba yang tak dapat dilihat oleh kasat mata Lalu buah-buahan dan tanaman Karawang, dikenal dengan lumbung padi dan stok beras nasional Pernah mengalami beberapa kegagalan Padahal segala upaya telah dilakukan Insinyur pertanian telah dikerahkan Untuk membuat hama, obat hama yang bermacam-macam Tetapi hama sulit untuk dimustahkan Lalu apa yang harus kita lakukan sahabat aksi? Dengarkan Allah meneruskan dalam ayat tadi Dan beritakanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar Artinya jelas Kita harus menghadapi segala ujian ini dengan kesabaran Orang yang sukses adalah orang yang telah diuji Dan orang yang sedang diuji Apabila kita tangguh, maka kita akan mencapai keberhasilan Terakhir dari saya Apabila kau menemui musibah Sabar serta tawakalah Supaya kau memperoleh kemenangan Dalam ampunan Tuhan Penuh kebahagiaan Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh